kalau dia udah menentukan fix-fix kalau dia udah menentukan fix ya enggak Hai menurutnya nih Hai ampe jadi keharusan si cuami ini apa keharusan dia apa dokter biasa keharusan dia menentukan yang di tolak maksudnya ya menentukan dan selesai berkara tapi selama dia belum menentukan dunanya haram jadi nggak boleh tinggal sekamar sama masing-masing yang boleh sampai dia menentukan Hai nah menariknya adalah di sini Allah ta'ala ya alam annau sayu ayin Oh tau mana akan ditentukan ya Oh tau nggak tapi hukum fikir nggak begitu mainannya wakinlah malam yu ayin selama belum dia menentukan belum tetap air maka belum tertentu siapa perempuan diceraikan ngerti ya bedanya antara yang pertama dan kedua kalau kedua engkau kasus pertama itu seperempuan itu kan gak haram sebetulnya makan istibah saja Hai istibah dan mungkin ada yang bertanya kalau gitu kenapa kalau istibah ragu ya udah hukum asalnya boleh dong yang kasih ya nggak jawabannya nggak gitu gitu kalau udah bilang gitu dalam urusan pernikahan nggak gitu coba seminggu apa apa kosa dia ada usaha dia bawal asur fil abdu'i wal luhumi wal nafsi wal amwali lilma'lumi tahrimu ahattaji alhillu apa tuh satu-satunya gede siang sadi wal asur fil abdu'i wal luhumi wal alhamdulillah walaupun nafsi wal amwal maksumi tahrimu ahattaji alhillu faham hadaq Allahumma'l alhamdulillah saya ingat ya Allah ya Allah 15 tahun lalu membesar emang bener kata-kata saya bersama ini Corona kathiran wamat baki ya Fiji nila maha firma jadi kata siasa diwal asur fil abdu'i walhumi hukum asal abdu'a hukum asal nikah hal-hal terkait seksual walhumi dan terkait daging itu justru sebaliknya kalau ragu nggak jadi haram wanafsi jiwa wal amwali lilma'sumi ta'rimu hahattaji alhillu faham hadaq Allahumma'lum tahrimu hahattaji alhillu justru hukum asal jadi haram ketika ada istibah inget nggak kasus ketika Nabi SAW bilang kepada dari kalau kamu eh apa namanya panah di Roma itu bisa Mika kemudian kamu kejar ternyata ada dua yang satu apa ternyata hewan buruan kamu meninggal di air itu dimakan apa nggak kita manah dari jauh terus nanti kita kita kejar hewannya ada di air meninggal mati Hai gimana sikap kita hai 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 tidak dimakan kenapa dimakan kan hukum asalnya wukum asal umur duniawi halal Hai enggak nggak semuanya semua hukum asal halal hukum asal dalam terkait daging harap ini yang menguatkan MUI dan yang jenisnya itu pakai label harap eh halal ya nggak temen-temen ini pro-label halal atau enggak nah temen-temen usah Zahabi pro-label halal apa enggak menurut usah Zahabi lebih enak mana pakai labil halal Hai enak Saudi Indonesia gitu aja deh biar jelas Saudi nggak ada labil halal-halal menarik yang tersebut mau pilih mana cuma di antara sisi penguat yang bilang kita perlu labil halal hari ini adalah karena ini hukum asal Nabi aja istibah ajarin karena kata Nabi kamu nggak tahu ya al-ma-ungkotalahu amsahmuq yang bunuh si hewan tuh air atau kehewak sepanah kamu kamu nggak tahu bayangkan Hai ini tarimu hati haji al-hilu faham hadah kelurma yuman seperti itu Oke jadi kesimpulannya disini bahwa si amanku hadah aja Nabi disini dia haram ya itu karena istibah bukan karena dia aslinya haram Hai bit tapi berbeda dengan yang kedua kasus kedua justru Hai dia haram asli-asli haram karena di mana sudah ditalak tapi maju hul kita tetapi goiru mu'ayyan Hai Oke juga yang yang pertama itu dia nggak bisa menghilangkan keharamannya dengan usaha sendiri nggak bisa ya kalau dia cari ciri-cirinya baru kalau kedua kendali tangan dia Hai paham ya bedanya Hai lanjut Hai asalit azzaidu alamain pada kuali ismu minul mas hiwairu wajib waila alam yujustarku kadar yang lebih daripada apa yang disebut masa itu tidak wajib buktinya nggak wajib adalah boleh tinggalkan kalau nggak boleh tinggalkan ya baru wajib kalau wajib nggak boleh tinggalkan karena boleh tinggalkan berarti wajib bukan wajib misalnya Masuh Ros Masuh Ros apa wajib melebihkan sampai tengkuk Hai tidak wajib tidak wajib itu nggak wajib ya hai 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 cuma inah Hai juga nggak wajib kenapa disebutkan tadi nih Hai karena gini kenapa ini kaitannya dengan mati melajib lebih wajib apa yang tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengan kewajiban itu tidak lepas dari kita melebihkan dan melebihkannya ini membuat kita yakin itu tercapai oke jadi mungkin muncul pertanyaan kalau memang ini menurut al-baidawih mulut al-baidawih ini pendapat sebagian usul ini tidak wajib jadi kadar lebih daripada yang wajib dalam kasus mengusah kepala bagi yang menganggapnya wajib Hai dalam kasus membasu wajah itu enggak nggak bisa dibilang wajib nggak bisa ada kenapa pertanyaannya boleh nggak ditinggalin kalau dia ngepas banget basu wajah ngepas banget sama atau dosa enggak 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 dosa enggak wajib enggak wajib ini kasus secara usul Vicky realnya itu enggak wajib tapi kita secara tabiat dakwah Vicky ketika tidak bisa yakin nah itu masalahnya sih jadi dia wajibnya hanya ketika kita tidak bisa tahu sudah menunaikan wajib atau belum tapi sebenarnya dia sendiri nggak wajib Hai sebedain nggak bisa bisa ya lihat ini jadi jangan sampai selain ini jadilnya jelas di al-kodil badu clear jalan wailah lah meju starku kalau kan lama ijimah boleh ditinggali kader wajib sebut hai 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 oke Hai ini sama kayak masak-masak ya apa ya kayak makanya kinsap-kinsap Iya apa ngepasin tuh boleh nggak orang ngepas pas makan strik Fajr sodik terbit pas Hai bisa tapi masalahnya mungkin nggak itu jadi dia wajib menahan sedikit dari sebagian waktu yang seharusnya boleh makan itu karena kita nggak tahu saja masalahnya cuma di nggak taunya ini masalah al-ilmu bihusulil wajib itu bukan masalah di hukumnya wajib nggak kalau dia hukumnya wajib wajib maka boleh tinggalkan di ulama sepakat itu nggak nggak itu nggak apa-apa ditinggalkan maka tidak wajib wajibnya karena hal lain bukan karena dia mukaddimah sebuah karena dia bersebelahan dengan kewajiban atau al-qadruzaid ya di sini juga berarti pahala melebihkan sesuatu yang wajib tidak wajib pahalanya jadi misalnya ada yang mengusap wajah membasu wajah soalnya oke apakah kalau dia membasu sebagian lebih dari wajah itu lebihannya juga pahala wajib atau pahala sunnah jawabannya bukan pahala wajib buahnya apa apa pentingnya kita mikirin itu wajib atau bukan wajib apa pentingnya deh selain mungkin masalah dosa kalau ditinggalkan apa masalahnya Hai apa isu apa ada disitu Hai soal pahala Hai karena pahala wajib besar nggak besar besar lebih besar daripada sunnah jadi juga main masalah pahala orang membayar utang wajib melebihkan bayar utang wajib kan untuk melebihkannya al-qadruzaid nggak wajib kan pahalanya juga nggak wajib jadi pahala sunnah seperti Hai atau nutup aurat Hai kan perempuan ada batas-batas auratnya laki-laki lah nggak usah jauh-jauh perempuan laki-laki-laki-laki batas aurat kan apa Hai lutut aurat bukan penurut jumhur lah Hai lutut aurat bukan Hai atau makanya ijma tuh ijma iya lutut mungkin ada khilaf kecil ya tapi enggak hape hilang besar official madaf setiap yang gede-gede itu bilang lutut bukan aurat aurat tuh apa sebelum lutut Hai tapi emang bisa tapi pertanyaan apakah menutup sebagian sedikit dari lutut gitu ya itu jadi wajib ya hai 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 cek gimana Hai jawabannya dia sebetulnya tidak wajib ya sebetulnya tidak tidak wajib soalnya kayak ada ini al-qadru za'id alamai yantaliq walayhi ism gitu ya tapi masalahnya dari sisi lain dia sebetulnya wajib apakah bisa ada orang apakah bisa ada orang benar-benar menutup aurat tanpa menutup sebagian daripada rukbah ya Hai katanya nggak bisa maka wajibnya dari sisi yang lain Oke jadi wajibnya dari sisi yang lain bukan dari sisi yang yang karena dia kodru za'id al-qadru za'id alamain taliq walayhi ism Allah misal berikutnya kuala wal al-qami satu ujubu syai'i yastal zim hurma sanakidih wajibnya sesuatu berkonsekuensi haramnya sesuatu yang kebalikannya kalau Allah mewajibkan sesuatu berarti kebalikannya jadi haram kenapa li anna hujuz uhu karena itu bagian daripada perintah tersebut Hai sudahnya gini perintah berdirilah berarti mengandung perintah apa di dalamnya ada juzah apa perintah jangan duduk ya enggak Hai perintah duduk berarti mengandung sebagiannya ada perintah apa jangan berdiri kenapa pakai sebagian karena launder duduk nggak cuma berdiri ya enggak Hai London duduk ada banyak-banyak hal lompat-lompat lagi tidur mungkin jongkok juga launder duduk Hai tapi berdiri salah satu lawannya ya mata juzuhu di anna hujuzuhu pada lu alaih ya dulu alaiha bittadamuni maka yang menunjukkan kepada pengharaman lawannya itu ditunjukkan secara tadamun atau berarti tersirat sederhana gitu tahu tersirat walakil Mu'tazila tuak saru ashabina berkata Mu'tazila dan kebanyakan dari ahlu sunnah almu jibu od yalfuru annaqidih tapi gimana ashabina disini ya dari kalangan asyairah Hai setidaknya non Mu'tazila gitu kalau disini ashabina dini hati sul ashabina yani syafi'i ya maksud kamu ya berarti klik ashabinan disini syafi'i hai 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 DJ Mu'tazila dan kebanyakan syafi'i itu mengatakan tapi kan bisa aja mengkritik penapa tersebut bisa aja orang yang mewajibkan atau Allah yang mewajibkan bisa aja kan dia tidak memikirkan sama sekali lawannya ya nggak kita nyuruh orang Ayo duduk terbesit nggak di kapal kita jangan berdiri enggak mesti satu-satunya meskipun kod yang full-kod yang full-kod yang full-kod yalfuru annaqidih kulna ah inu al-kodil bantah lah inal ijawa bidun ilman iminan nakidimuhal enggak karena mewajibkan dengan sesuatu tanpa melarang dari lawannya itu mustahil Hai mustahil hai hai oke o'in sulima samankudun diwujubil mukaddimah Oke kalau kita terima ya bisa lah dia yang full oke bisa tapi terkalahkan juga dengan prinsip tadi wujubil mukaddimah itu apa tentang konsep mukaddimatul wajib bahwa mukaddimatul wajib itu apa juga wajib atau tidak ah ketika dikatakan mukaddimatul wajib ketika memang ya tahu kofu alih ha wujuduhu syaraan ya awil ilmu bihi maka jadi wajib Hai coba ingat baca buka lagi rincian rincian tak mukaddimatul wajib rincian mukaddimatul wajib itu ada rincian mukaddimatul wajib tadi malatimu wajib ilbifah wajib itu ada rincian ya dia sebetulnya wajib tapi ketika ya tahu kofu alih ha wujuduhu syaraan uang wajib sama sekali nggak bisa dikerjain kecuali dengan wajib tersebut seperti sholat nggak bisa tanpa butuh ya waktu itu jadi wajib fix atau secara aklan seperti bergerak menuju haji gimana bisa enggak haji diem aja ya di Indonesia bisa enggak dia wajib aja bisa maka jalan jadi bergerak jadi wajib berjalan as-sair atau al-ilmu al-ilmu bihi mengetahuinya sepertinya dia pernah meninggalkan salah satu sholat dari lima waktu tapi nggak tahu yang menurut menutup sebagian daripada apa lutut nggak bisa dia dia bahkan tahu dia menunjukkan wajib kalau menutup sebagian makin jenis mukaddimatul wajib Hai hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati ini mereka yang bilang ya bahwa nakitnya itu nggak jadi haram dengan hijab usai masalahnya adalah ini masuk kategori mukaddimatul wajib kita tidak bisa betul-betul menyamalkan perintah tanpa meninggalkan lawannya betul nggak bisa nggak duduk tanpa meninggalkan berdiri bisa nggak bisa nggak bisa gini pahaman wain sulima kalau oke oke sulima ini debat kadang itu ada taslim ada mana taslim mana taslim mana taslim oke oke anggap lah dia yang full ya almujib yang full anakit bahwa apa namanya wujib lu seikala yasta lah pakai la la yastaljim hurmatanaki dihih ok tapi ikin Nah meninggalkan Tarkun nakit min mukaddimatil wajib Eh maka kena wajib Hai ke-1 Hai Masya Allah kuat argumennya di sini sebetulnya kalau mau dibahas secara masing-masing itu ada argumen cuma sekali ini kita sedang belajar Nahjul usul dan kita cukupkan Dengan apa yang ada di matan Yang penting kita memahami matan saja Oke, berarti kesimpulannya Yang betul adalah bahwa Apa? Al-amru busay Atau Wujubusay Yastalzim hurmata naqibuhi Oke Jadi kalau dibilang Wujubusay Wajibnya menundukan pandangan Kodul basur Oke Berarti naqibnya apa? Misalnya Memfollow akun Instagram Buka Orat Baca haram tuh Oh haram Allah cuma merintahkan Jaga pandangan Tapi gak ada, jangan follow akun Instagram Yang Buka Orat, ada gak? Gak ada Belayang gitu Tapi terpahami Ya itu naqib Gak ada, itu naqib Yastalzim hurmata naqib Tapi kan al-mujib, ya Allah kan Kodil, ya mungkin Ya siapapun Yang merintah bisa jadi lalai dari Melarang itu Enggak, tapi kan itu udah bagian Daripada Menjalankan kewajiban tersebut Clear nih, jelas nih Perkataan Al-Qadil Bedawi Dan juga Bantahan-bantahannya Selanjutnya Selanjutnya Gimana kalau kewajiban tersebut dinasak Kalau Allah ngewajibin sesuatu Terus dinasak Terus udah, gak ada apa-apa lagi Hukumnya jadi apa? Gakial javasu, jadi boleh Berbeda dengan pendakit Imam Ghazali Imam Ghazali gak setuju tersebut Karena sesuatu yang Menunjukkan kewajiban Dia mengandung Pembolehan, jadi gini Kalau Allah nyuruh sholat, berarti artinya sholat hukumnya apa? Wajib Wajib, oke Enggak, tapi minimal apa? Apa? Boleh atau gak boleh? Sholat tuh boleh Boleh, yang dinasak Cuma pewajiban Tinggal ngubah Batas minimal Cetret Tinggal ngubah Dan ini Wa nasiqhula yunafihi Allah atau Nasih dalam hal ini Itu tidak menafikan kebolehan tersebut Karena kalau Imam Ghazali bilang enggak Ida nusiqhul wujud Roja'a ila ma'kubel wujud Itu kaedahnya beliau Ya Jadi gak langsung Ibaha, gak langsung jawas Tapi apa? Roja'a ila ma'kubel wujud Bisa aja jadi haram juga Bisa jadi Jadi misalnya sesuatu terdapatnya haram Terus Allah wajibkan Terus Allah Nasah kewajiban Jadi apa hukumnya menurut Imam Ghazali? Jadi haram Jadi haram Itu bedanya ya Jadi bedanya adalah ketika Kasusnya itu adalah Asli hukumnya ini haram Terus Allah wajibkan Terus Allah hilangkan kewajiban Jadi haram Balik lagi Haram Kalau pendapat yang benar Menurut Al-Qadil Baidawi Enggak Kalau Allah sudah mewajibkan sesuatu Haram ya Terus diwajibkan Terus enggak Terus Allah nasah kewajibannya Tinggal jadi boleh Enggak langsung jeblok banget Gitu enggak Karena ketika udah Udah bilang wajib Berarti udah Padasanya udah ngelintasin boleh Terus Allah bilang Nasah tu wujubahu Aku nasah Kewajibannya Serik Ya tinggal Kebolehan Enggak jadi balik lagi Di pengharaman Karena Nasih tidak menafikan Pembolehan Karena Karena Bedanya wajib dengan Mubah adalah Larangan meninggalkan Larangan meninggalkan Udah enggak ada Ya berarti tinggal Boleh Gila Al-Jinsu Yataqawamu Bilfasli Faya Tafi'u Bertifa'ihi Enggak gitu Katanya bilang enggak Kalau udah Itu dia ketika diwajibkan Serik Pewajiban Jadi gini Misalnya Haram itu levelnya Nol ya Nol Wajib lima Mubah tiga Oke Tadinya nol Terus Allah kasih lima Treng Nol tambah lima Terus Allah bilang Nasah tu wujub Aku Ilangkan kewajiban Berarti kurang berapa Kurang lima Berarti tinggal berapa sekarang Nol Nol Kan bagi ulama ini Kila Ada bagi ulama ini Itu Al-Wujub itu Lima poin Plus lima Itu udah sepaket Enggak bisa dikurang-kurang Potong-potong Enggak Sepaket Logikanya gitu Ya Ya Al-Jinsu Yataqawamu Bilfasli Fertafi'u Birtifa'i Kalau gitu Ilang semua Ilang semua Ya Jadi ini Kebayang juga argumennya Coba kira-kira Menurut teman-teman Terlepas dari Al-Baydow Yang bilang apa Terlalu Teman-teman Ini gak Agak bingung gak Aduh Yang mana yang kuat ya Gimana Ada sisi benar juga Sebenarnya bingung ya Itu lah Selviki Ngajak kita Wow Mikir Cedas Masya Allah Iya Ilmu luar biasa Selviki Ciri khas Yang terciri khas Orang Islam Oke Pikirin dulu Gila Al-Jinsu Yartafi'u Birtifa'i Ya Al-Jinsu Yartafi'u Birtifa'i Yartafi'u Birtifa'i Ini sebetulnya Kalau saya mau mendetalkan Istilah Al-Fasal Al-Jins Jins dan Fasal Itu istilah mantik Oke kita perlu belajar apa nih Lagi Dikit Dikit ya mantik Dikit ya Gimana nih Ya Itu bertentangan sih Dengan nasihat Pada ulama sebetulnya Cuma kalau baca buku ini Sebagian ada yang bilang Darurat Biar paham Mengerti buku Solviki Boleh Sedikit Hukum asalnya Gak boleh Kan gitu ya Dalam Assalamuala Kan dikatakan Wal-hukmu Fijawad Wal-kulfu Fijawad Istiqali Bihi Ala Salasatin Aqwali Fabnu Solahi Wal-Nawawi Harrama Waqwala Qomun Yanbagi An Yulama Wal-Qawlatul Masyurah Tussuhiha Jawazuhu Likamil Al-Qariha Mar-Mari Mar-Susun Nati Wal-Kitabi Diyah Tadi Bihi Ila Sowabi Jadi Imam Al-Aqdari Belang begitu Tapi Imam Tenggak 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 Sejaman Al-Qari Sebelumnya Dikit Tenggak Bikin Buku Meringkas Ibn 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 Tenggak Dalam Tenggak 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 Nampak Sekali Dari Tulisan Tulisan Masyuti Misalnya Dalam Al-Qawka Usara Al-Qawka Bersati Dalam Sulfiq Tenggak Kelihatan Sekali Terpengaruh Tenggak Tenggak Ya Walaupun Tetap Ash'ari Cuma Ash'ari Yang Sudah Tenggak Tenggak Malah Beliau Nulis Buku Tadi Apa Saunul Mantiki Wal Kalam An Fennayl Mantiki Wal Kalam Menjaga Logika Dan Lisan Dari Ilmu Mantik Dan Kalam Allah Lisan Tapi Gak Bapa Coba Intinya Tadi Yang Paparkan Tadi Si Tenggak Mampil Fasli Itu Kan Gila Ada Jeans Ada Ada Hissah Ada Fasal Dia Dispaket Gak Bisa Dipotong Potong Itu Gak Bisa Dipotong Potong Seperti Itu Ya Udah Tapi Dibantah Alkod Al-Widawi Gak 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 Gitu Kul Nala Gak Salah Tapi Wain Sulli Lagi-lagi Selalah Wain Sulli Faita Qawul Bifasli Adam Justru Dia itu Ketika Dihilangkan Itu Jadinya Adam Al-Hara Jadi Oke Kita gak Bilang Ibaha Tapi Kita bilang Adam Al-Hara Dan itu Sama juga Ibaha Pada Jadi Sama Hanya Pada Kita Tidak Setuju Dengan Perkataan Tersebut Bahwa Al-Fasal Yartafiyo Gertifa Gak Ata Al-Islawi Dalam Dalam Ihatusul Dia bilang Fakat Khawla Fahul Imam Seharinya Ibnu Sina Sudah Dibantah Oleh Oleh Imam Ar-Razi Ar-Razi Ini Kritikus Besar Ibnu Sina Juga Sama Seperti Syekhul Islam Ibn Tim Jadi penting Diingat Bahwa Asyairah Itu Kritikus Besar Terhadap Falasifah Jadi Ada sebagian Kalangan Menganggap Bahwa Yang mengkritik Falasifah Itu hanya Salafiyah Salah Sampai 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 Menarik Tergelitik Sebetulnya Ilmu Isna Bila Gini Dan Penjelasan Tentang Bagaimana Bantahannya Terhadap Teori Tersebut Ada Di Buku-buku Ilmu Hikmah Para Hadirin Sekalian Teman-teman Sekalian Itu Ilmu Hikmah Maksudnya Adalah Ilmu Filsafat Di antara Namanya Isamun Nahu Bikor Rizmi Itu Ilmu Hikmah Jadi Di Indonesia Sendiri Ilmu Hikmah Malah Popul Filsafat Ilmu Hikmah Di Indonesia Malah Ilmu Kelenik Saya Pernahal Dapat Sanat Kitab Hikmah Apa Hikmah Kelenik Sihir Sampai Campur Sanat Ada Mungkin Ijazah 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 Kita Hikmah Apa Kita Hikmah Ternyata Kita Mantra Mantra Biasanya Bawa pulang Saya tinggal Di Jawa Saya Bawa pulang Saya Bawa pulang Sanat Yang Lain Tapi Kalau Hikmah Sebetulnya Literatur Literatur Klasik Maksudnya Buku Ilmu Filsafat Istilahnya Film Hikmah Filsaf Bahasa Arabnya Disopan Ini Adalah Al-Hakim Al-Hakim Game Terus Menargi Amal Isnawi Sampai Nukil Perkataan Al-Armawi Dalam Permasalahan Ini Ada Penelitian Yang Detail Sekali Saya Bawa kita Kesitu Ini adalah Paham Bahwa Di sini Ada Perbedaan Sudut Pandang Efeknya Apa Fa'idah Khilaf Ini Disebutkan Al-Isnawi Apa Fa'idah Khilaf Fa'idah Khilaf Kata Beliau Seperti Orang Takbut Ihram Untuk Salat Duhur Sebelum Zawal Ihram Sebelum Zawal Salat Zuhur Ini Ada Wujidal Munafi Lil Fart Ini Ini Salat Apa Apa Hukumnya Salat Ini Apa Hukumnya Orang Salat Tapi Takbut Dia Mau Zuhur Takbut Ihram Sebelum Zawal Apa Hukum Salat Kalau Oke Tapi Haram Apa Boleh Apa Gimana Apa Jadi Sunnah Bagaimana Gimana Ngerti Nggak Ya Ada Orang Sebelum Zawal Oke Salat Nggak Selesai Tapi Apa Hukum Salat Apakah Haram Karena Salat Dia Wajib Terus Jadi Nggak Wajib Lagi Sekarang Karena Clear Bahwa Dia Takbut Iram Sebelum Zawal Tapi Salat Jadi Apa Kalau Kita Katakan Salat 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 Boleh Jadi Sunnah Cuma Nggak Sah Wajib Dia Nggak Dosa Dengan Salat Tapi Kalau Kita Katakan Kembali Ke Haram Haram Ya Udah Nanti Hukumnya Haram Dia Terusin Salat Oke Jelas Nggak 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 Nusa 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 Kulujub Ba Kyal Jawaz Oke Ada Ada juga Kasus lain Kalau Pembeli Meng Menghalahkan Tahu Tahu Hawalah Menghawalahkan Penjual Dengan Satu harga Kepada Seseorang Tahu Hawalah Nggak Hawalah Misalnya Ini Segitiga Utang Hawalah Bahasa Segitiga Utang Misalnya A Utang Dengan B 100 Juta Oke B Eh Tengok A Utang Kepada B 100 Juta Oke B Utang Kepada C 100 Juta Maka Si B Nyuruh A Ah Kamu Bayar Utang Ini Gak Usap Saya Tapi Kemana Ke B Enggak A Utang Ke B 100 Juta Oke Kemudian A Utang Ke B 100 Juta B Utang Ke C 100 Juta Tanggap Tokus Sama Maka B Bilang Ke A Kamu Bayar Utang Iya Nggak usah Ke Saya Bayar Ke C Itu Hawalah Seperti Itu Jadi Atau Penagihan 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 Juga Kamu Jangan Tagih Saya Tagih Ke Dia C Nagi Datang Ke B C Sering C B Mana Utang Bayar Kata B Aduh Saya Punya Pihutang Ke A Kamu Minta A Impas Sama A Karena Anggut Saya 100 Juta Juga Di Sini Pembeli Mau Bayar Ke Penjual Terus Jangan Saya Bayar Kamu Jangan Nagih Saya Nagih Aja Ke Seseorang Karena Dia Juga Belum Bayar Ke Saya Dengan Nominal Yang Sama Ngerti Nggak Kalau Penbeli Bilang Ke Penjual Kamu Mau Nagih Duit Saya Duit Barangnya Jangan Nagih Saya Lagi Ke C C C Orang Ketiga Karena Dia Juga Utang Ke Saya Dengan Harga Yang Sama Kemudian Si Mushtari Si Pembeli Barang Melihat Ada Aib Maka Dia Balikin Barang Kasih Penjual Balikin Berarti Sudah Nggak Wajib Bayar Balikin Barang Maka Hawalanya Berarti Batal Karena Seolah Dia Tadi Mewajibkan Sesuatu Karena Hawalah Wajib Orang Kalau Dihawalahkan Kepada orang Kaya Ke Orang Yang Mampu Itu Jadi Wajib Hukum Hawalanya Wajib Tapi Disini Dia Bila Dia Kembalikan Aib Seperti Dinah Kewajiban Maka Hawalah Jadi Nggak Boleh Lagi Dikerjakan Itu Kalau Kita Pake Pendapat Imam Ghazali Kalau Pendapat Ulama Yang Mayoritas Atau Al-Qadid Bidawi Boleh Hawalah Tetap Boleh Saya Ulang Pembeli Beli Barang Apa ya HP iPhone 12 Ke Si Penjual Oke Beli Ayo Belum Bayar Terus Pembeli Datang Ke Si Penjual Eh Sorry Penjual Datang Si Pembeli Baik Datang Kemus Tari Oi Apa Bayar iPhone 12 Misalnya Berapa sih iPhone 12 15 juta Sekarang tadi Lah Jangan Nggak usah Nagi Saya deh Tagih aja Ke Om Jeffrey Dia Orang kaya Tapi dia Nungutang Saya 15 juta Nah Kesana Nah Awalah Kata Kalau kalian Dihawalahkan Ke orang Mampu Maka Wajib Kalian Terima Wajib Kalian Berhawalah Maka Disini Karena Dihawalahkan Ke orang Mampu Maka Wajib Diterima Nah Tengah Jalan Si Musytari Si Pembeli Ini Telepon Si Penjual Woy Saya Mau Baikin Barang Ada Aib Pertanyaannya Ini Awalahnya Gimana Diterusin Apa Diterusin Dia Ngambil Duit Ke Om Jeffrey 15 juta Baru 15 juta Dibalikin Ke Musytari Apa Udah Dari situ Stop Udah Gak usah Dutang ke Om Jeffrey Orang Batal Kok Sampai Dibalikin Apa Gimana Apakah Pendapat Al-Bay Dowi Berarti Awalnya Tetap Jalan Boleh Jalan 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 Terus Tapi Kalau Menurut Imam Ghazali Batal Halahnya Kenapa Batal Karena Tadinya Udah Wajib Terus Nusi Dengan Apa Nasahnya Dengan Betul Mengembalikan Yang Karena Menasah Kewajiban Ihalah Tadi Kewajiban Hawalah Tadi Gitu Ya Pikir Pikir Iya Juga Ya Pikir Pikir Atau Buah Buah Per Diskusian Pikir 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 Masalah Masalah Sabiah Yang Wajib Gak boleh Tinggalin Nah Ini Kejelas Banget Nih Ngapain Dibahas Tadol Walau Walau Kalian Kepir Tadol Mubah Tarkul Harami Wah 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 Ini Pernah Gus Bah Cerama Gini Mirip Gus Wah Saya ingin Ini Ketegus Bah Penekatannya Penekatan Da'wah Saya Maksudnya Betul Dengan Sudut Panang Yang Gini Suka Mugus Bah Betul Tapi Kita Sombah Merinci Masalahnya Lebih Intilah Kekor Terlepas Dari Konteks Yang Dibawakan Gini 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 Datang Kediskoti Kan Haram Kalau Malam Malam Tidur Datang Kediskoti Kedak Meninggalkan Yang Haram Hukumnya Wajib Karena Dengan Tidur Meninggalkan Kediskoti Tidur Hukumnya Wajib Itu Sebenernya Maksud Gus Bah Sebetulnya Kita Pesan Yang Disampaikan Sangat Bagus Bahwa Kita Jadi Orang Soal Itu Gak Harus Koneko Gak Harus Tinggi Tinggi Bang Gak Bahkan Dengan Kita Tidur Kita Bisa Jadi Orang Soleh Dengan Niatan Tersebut Bahwa Setidak Tidur Kita Sudah Diniatkan Apakah Tidur Beneran Wajib Secara Usul Fikih Bener Bener Terlepas Dari Konteks Yang Dibawakan Hati 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 Semua Ada Konteks Tapi Terlepas Dibawakan Apakah Betul Wajib Jawabannya Kalau Wajib Gak boleh Tinggalin Berarti Gak boleh Tidur Harus Tidur Gak Gimana Kalau Ada Orang Tidur Tapi Ngapain Baca Buku Gimana Tidur Tidur Itu Gak Wajib Tidur Bener Tidur Tidur Kita Bisa Bilang Wajib Secara Usul Fikih Yang Murni Dari Konteks Terapas Dari Semua Konteks Gimana Enggak Kenapa Karena Kalau Dia Wajib Gak Boleh Tidur Boleh 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 Ngapain Gak Tidur Tapi Gak Gak Diskotik Gitu Jadi Al-Wajib Gak Al-Kabi Bilang Fil Mubahi Mengerjakan Tarkul Haram Berarti Fil Mubahi Wajib Wajib Gitu Gak Ada Mubah Wajib Semua Ya Tuh Nih Al-Kabi Nih Fil Ngerti Gak Fil Mubahi Itu Tarkul Haram Tadi Tidur Berarti Gak Riteng Ngediskotik Wajib Dalam Konteks Wajib Tidur 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 Tercapai Apa Tercapai Meninggalkan Yang Haram Tapi Tidur Gak Jadi Wajib Yang Wajib Tetap Meninggalkan Yang Haram Banyak Caranya Bukan Tidur Tapi Dengan Tidur Tercapai Meninggalkan Yang Haram Bisa Bedain Gak Detail 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 Tapi Kita Bisa Ngerti Kebayang Kebayang Dikit Ya Ya Gak Huna La Balbiyah Sulu Ya Paham gak Jadi Jadi Tidur Jadi Tidur Wajib gak Kalau tidur Kalau gak tidur Datang ke Diskotik Tidur gak Wajib Tetap Tapi kan Kalau Mengajakkan Mubahan Jadi Sama Meninggalkan Haram Dan Berarti Wajib Meninggalkan Yang Wajib Meninggalkan Haram Dan itu Bisa dengan Cara Apapun Gak Harus dengan Tidur Tidur Mubah Tetap Hukum Oke Kecuali Kecuali Banget Banget Dia Beneran Gak Bisa Nyinggalin Haram Tersebut Kecuali Dengan Tidur Gak Bisa Lagi Gak Kalau gak Tidur Lakakannya Haram Harus Tidur Bisa Karena faktor Ekster Karena Konteksnya Masya Allah Gimana Gimana Gini Sudah Makin Tinggi Sudah Lebih Minta Kalim Makin Abstract Makin Gak Concret Mana Contohnya Makin Riu Contohnya Makin Langka Makin Ngawang Ngawang Makin Melangit Gak Gak Membumi Lagi Oke Lanjut Kata Fukuha Puasa Wajib Atas Perempuan Yang Hayat Wajib Atas Orang Yang Sakit Wajib Atas Musafir Karena Mereka Kena Fahaman Syahid Minkum Syahraf Alias Sumber Siapa Menyaksikan Bulan Atau Hadir Tidak Safar Saat Bulan Masuk Maka Falias Wajib Wa Mu Jib Wa Aidon Aleyhim Juga Itu Alasan Pertama Jadi Kata Mereka Sebenernya Orang Hayat Orang Sakit Orang Musafir Wajib Puasa Dalamnya Karena Menyaksikan Hilal Tersebut Dan Itu Adalah Wah Mu Jib Itu Kenyebab Wajib Wajib Mereka Wajib Wajib Sudah Dengan Kadarnya Hanya Saja Haid Dikecualikan Gitu Ulama Sepakat Bahwa Dia Haram Tapi Apakah Dia Rukso Atau Azima Tapi Rukso Wajib Rukso Rukso Kan Bisa Rukso Wajib Tapi Rukso Atau Azima Itu Diskus Saya Cukup Dalam Tentang Ini Karena Kemarin Harus Membantu Bikin Tulisan Membantah Feminis Yang Apa Yang Membilang Perempuan Haid Boleh Puasa Saya Cukup Dalam Berisat Tentang Ini Dalam Itu Harus Baca Al-Mahsul Al-Ihkam Yang Udah Dewa Dewa Gitu Gitu Ini Fuku'ah Maksudnya Kathirun Banyak Fuku'ah Bukan Tapi Yang Benar Dalam Adab Shafi'i Adalah Bahwa Puasa Gak Wajib Atas Perempuan Haid Gak Wajib Atas Orang Sakit Wajib Atas Musafir Eh Enggak Gak Wajib Atas Perempuan Haid Dan Wajib Atas Orang Sakit Ada pun Musafir Maka Wajib Ya Maka Wajib Itu Dikatakan oleh Ar-Razi Tapi Disini Dibantau Lek Isnawi Enggak Enggak Betul Justru Orang Sakit Juga Enggak Wajib Eh Justru Sorry Justru Orang Sakit Juga Wajib Buktinya Dia Kalau Puasa Sah Musafir Kalau Puasa Sah Berarti Bisa Berarti Enggak Wajib Hanya Alal Haid Hanya Alal Haid Kulna Al-Uzru Mani Kata Al-Baidou Memantah Pernyataan Sebagian Fokohat Atau Banyak Fokohat Tersebut Uzur Itu Menjadi Penghalang Pewajiban Maka Orang Haid Orang Sakit Orang Musafir Yang Gak Wajib Dan Kenapa Mereka Wajib Bukan Karena Wajib Ini Jaman Bantah Liberal Kata Mereka Kalo Memang Gak Wajib Kenapa Kodoh Puasa Jawabannya Karena Kodoh Itu Sesuatu Yang Berbeda Dari Kewajiban Bisa Sesuatu Itu Gak Wajib Terus Disuruh Kodoh Bisa Juga Karena Al-Kodoh Bi-Amrin Jadi Ingat Al-Kodoh Yang Rojih Bi-Amrin Jadi Din Jadi Perempuan Haid Gak Wajib Puasa Tapi Wajib Kodoh Gak Apa Bisa Ini Dua-dua Hal Beda Kodoh Wajib Kodoh Itu Bukan Karena Semantara Sebelumnya Wajib Gak Harus Namanya Kenapa Kodoh Karena Sudah Dikerjakan Diluar Waktunya Kodoh 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 Kerjakan Di Waktunya Gak Kodoh Ada Kerjakan Diluar Waktunya Kalau Masya Allah Kalau Memang Ini Kuat Sekali Perhatikan Kata Dia Kalau Memang Orang Wajib Kodoh Itu Karena Sebelumnya Wajib Karena Itu Dia Wajib Kodoh Wajib Kodoh Bukan Karena Bi-Amrin Jadi Bukan Karena Ada Sebab Lain Tapi Karena Dia Dulunya Wajib Terus Gak Ngerjain Terus Tentep Jadi Wajib Maka Nih Saya Orang Yang Tidur Seluruh Waktu Zuhur Dari Jam 11 Di Indonesia Jam 11 Sampai Jam 5 Sore Kalau Gitu Dia Gak Wajib Kodoh Ada Bisa Jelasin Gak Kenapa Dia Gak Wajib Belum Terkena Kewajiban Zuhur Kenapa 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 Wajib Zuhur Karena Saat Zawal Dia Mukalaf Bukan Dalilnya Apa Dalil Bawa Orang Tidur Bukan Mukalaf Terkena Terkena Rufi Al-Kolam Masalah Yang Terkena Adalah Tobi Orang Tidur Orang Gila Masalah Dalam Sekali Pemahaman Masalah Sebetulnya Orang Kalo Tidur Jam 11 Sebetulnya Gak Kena Wajib Masalah Zuhur Tapi Wajib Kodoh Gak Pertanyaan Saya Dia Begitu Wajib Kodoh Gak Kuat Dalilnya Wajib Apakah Karena Dulu Tadinya Wajib Terus Ngerjain Jadi Wajib Apa Karena Ada Perintah Baru Ngerjain Dia Perintah Baru Harus Kodoh Itu Apa Kenapa Kodoh Kodoh Karena Dikerjakan Di luar Setelah Waktu Selesai Itu Itu Aja Bukan Karena Wajib Atau Enggak Terus Abis itu Enggak Dikerjain Karena Wajib Terus Dikodoh Enggak Harus Sama Perempuan Hayat Dia Enggak Wajib Puasa Enggak Wajib Puasa Bahkan Haram Terus Setelah Sudah Selesai Hayat Dan Sudah Lewat Rumah Allah Wajibkan Rasul Wajibkan Perintah Baru Untuk Mengkodoh Perintah Baru Terpisah Maslah Kuat nih Gimana Ngerti nih Iya Tercerahkan Berarti Kalau misalkan Kodoh Pake Pemahaman Yang Tadi Itu Pemahaman Yang Apa Namanya Dia Menggantikan Yang Wajib Berarti Orang Kafir Wajib Mengganti Yang Baru Masuk Islam Kalau Sebentar Oh Enggak Itu Ijma Ijma Ulama Bahwa Orang Kalau Masuk Islam Itu Tidak Kena Kewajiban Melakukan Jadi Hilaf Ulama Adalah Al-Kufar Mokot Menurut Syariah Itu Tidak Sama Sekali Konteksnya Di Dunia Sama Buahnya Adalah Di Akhirat Itu Karena Sudah Ijma Ulama Kalau Orang Masuk Islam Itu Udah Karena Al-Islam Menghabus Semuanya Termasuk Menghapus Kewajiban Kewajiban Sebut Andai Dia Wajib Jelas Baik Soal Perempuan Pertanyaan Kalau Perempuan Puasa Gimana Enggak Sah Puasanya Enggak Sah Dan Haram Enggak Sah Dan Haram Mungkin Jadi Ketua Yang Ghazali Di Mustahra Jadi Dia Sebetulnya Seperti Sholat Di Rumah Hasil Nyolong Sholat Sah Tapi Dosa Perempuan Haid Kalau Puasa Bisa Juga Masalahnya Ini Perempuan Haid Adalah Sebetulnya Syat Tusiha Dia Kenanya Di Masalah Lain Itu Syat 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 Puasa Adalah An 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 Haid Yon Nifas Itu Masalah Disitu Tapi Kalau Secara Logiko Sulfi Kita Lepas Dari Kasus Nako Itu Tadi Anda Gak Dapat Syaratan Sebut Maka Perempuan Haid Boleh Eh Maka Perempuan Haid Puasa Sah Tapi Dosa Sah Tapi Dosa Karena Haram Tapi Masalahnya Bukan Cuma Haram Ini Karena Syaratus Hati Saham Itu Adalah An Noko Jadi Bukan Hanya Ibarat Orang Bukan Hanya Ya Jangan Salat 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 Malah Lebih buruk Lagi Daripada Itu Demikian Ya Cukup Dipikirin Dulu Alhamdulillah Kita selesai Sudah bagian Tertentu Dari Matan Ini Selanjutnya Nanti Bagian Berikutnya Dibahas Di Sebenarnya Bisa Sebenarnya Waktunya Gambling Saya selalu Susah Jawabkan Bang Jabar Ada Pengajian Apa Cepat Agak Susah Karena Agak Gambling Karena Bisa Ada Genda Bisa Ada Ini Soalnya Jamnya Jam Gak ada Isya Di sini Tadi Sebetulnya Ada Kumpul Tapi Selesai Cepat Langsung Mulai Jadi Mepet Masih Bisa Karena Isanya Gak ada Mulai Cepat Isanya Sekarang Di sini Udah Jangkau Di Indonesia Udah Jam 8 20 Waktu Indonesia Barat Ada Gitu Ini Gimana Gimana Ust Afisi Ust Zabi Gimana Ke Madinah Nih Apa Di Madinah Di Jordan Ust Lagi Di Jordan Sekarang Masya Masya Masih Di Bali Ust Zabi Gimana Nih Masih Di Bali Masih Bulan Madu Masih Bulan Madu Kayaknya Nyusul ke Amerika Aja Baru Ke Saudi Kayaknya Orang Kaya Membeda Orang Kaya Membeda Semoga Kita Bisa Balik Semua Ke Saudi Insya Allah Duh Di Jordan Berapa Hari Lagi Di Jordan Besok Saudi Kabar Kabarin Kabar Kabarin Ya Kabar Kabar Sudah 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 Eh Kalau di Amerika Langsung Bisa kan Gak usah Gak usah Ke Jordan Lagi kan Gak usah kan Iya Tentu Vaksinnya Pakai Pfizer Aja Langsung Dari Amerika Langsung Ke Saudi Oke deh Yaudah Wafak 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Ada temen kita Yang suka ikut Pengajian Dia sebenarnya Keterima di KFUPM Ya bener ya Sat Serbi Kurang Oh gitu ya Atau gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Iya belum diterima di Dhamam Cuma Masih Taksirohnya Udah keluar Tapi gak bisa diurus Di embassy Si Faro Karena Si Faro Saudi Kabur kan Gitu Tapi Bila udah Tadinya Ya makin buruk Jadi orang Saudi Ditarik Yaudah gitu deh Ya Assalamualaikum Sienang Tidak Percat Tidak Terima kasih.